Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau share pandangan saya Tentang kehidupan kita berbisnis ya Menurut saya penting sekali kita untuk mencintai produkmu sendiri Atau mencintai produk kita sendiri Ini contohnya nih, saya kan lagi jualan Quran ya Nah ini saya jualan Quran, nah sekalian promosi ya teman-teman Ini Qurannya Quran custom gitu teman-teman Jadi isinya mah nggak mungkin di custom ya Isinya kan sudah jelas terjaga oleh Allah SWT ya Cuman depannya bisa kita ganti Contohnya nih ada tulisan Ati Rahmawati Quran untuk ibu Jadi Quran ini biasanya diberikan untuk hadiah Untuk hadiah anak, hadiah pernikahan dan sebagainya Jadi covernya aja bisa diganti-ganti Ada gambar yang anak, gambar wedding, gambar lain sebagainya Itu nanti saya kasih lihat toko saya Nah, gara-gara saya sekarang lagi jualan ini Saya memaksakan diri untuk pakai Quran ini Meskipun ya, ini kan Qurannya ya Meskipun bagi saya agak nggak kelihatan sih Dan Quran yang biasa saya pakai Pertama tentu di HP Di HP lebih handy ya, lebih gampang Karena bisa kapan saja dan ya handy aja lah enak Kedua, Quran utama saya itu gede Tadi saya udah bilang, kalau ini kecil Dan Quran utama saya lebih lengkap Lebih lengkap, ada asbabun usulnya dan sebagainya Walaupun nggak pernah dibaca sih Dan waktu itu saya ingat banget belinya mahal Saya pakai Quran Cordoba namanya Gitu teman-teman tau Tapi karena saya lagi jualan Quran Saya memaksa diri saya Untuk mencintai produk saya sendiri Makanya saya jual Sekarang baca Qurannya Pakai Quran ini Quran produk saya sendiri Gitu teman-teman Apa pentingnya? Tapi sebelum saya bilang Apa pentingnya mencintai produk kita sendiri Saya kasih lihat dulu toko saya Biar teman-teman bisa pantau Masing-masing Atau mau beli juga boleh banget Ini namanya Al Custom ya teman-teman Silahkan dikepo-kepoin Di follow Di check out Lebih bagus lagi Alhamdulillah banget Terus Tar-tar-tar Nah ini tiktoknya Al Custom Project namanya teman-teman Tolong di follow ya Tolong di follow dan dikepoin Ya begitulah Jadi itu ya Saya promosi Sekaligus Saya mempraktekan Sekaligus promosi Bahwa mencintai produk itu penting Dan sekarang akan kasih tau Alasannya kenapa Kenapa itu penting? Satu Saya bisa evaluasi langsung ya Ini real banget yang saya alami ya Saya bisa evaluasi langsung Tentang produk saya Saya kan gak Bukan saya yang mencetaknya ya Saya kan dropship ya ini Dropship Quran ini Dan saya mencoba langsung Saya bisa evaluasi langsung Oh ternyata Ini hurufnya kecil Bagi saya yang umur masih 30-an aja Cukup gak kelihatan Berarti oh Berarti ini Quran ini Target marketnya Bukan yang Jelas bukan nenek-nenek Jelas bukan ibu-ibu mungkin ya Jelas bukan kakek-kakek Karena cukup kecil Terus saya lihat Oh ini kelebihannya apa Oh kelebihannya ada ini ada itu Jadi saya tau Saya evaluasi langsung Sehingga saya bisa Menargetkan atau Membuat strategi marketing Yang saya rasakan sendiri Jadinya Evaluasi langsung Apalagi produk fashion Kalau saya Yang produk fashion saya Saya gak pake produk saya sendiri ya Karena jilbab ya Sama gamis anak Oh ini produk saya sendiri ya Sebenernya Tapi dari Dari ini ya Dari kain sisa Bukan produk yang dijual Dari kain sisa Dibikin gamis Laki-laki Kayak gini Nah Jadi evaluasi langsung Sehingga kita Setidaknya mindset kita Sudah tau bahwa Produk kita tuh kurangnya apa Bagusnya apa Improvement terus Improvement terus Untuk produk kita Lalu yang kedua Kenapa pentingnya Kita jadi agen Promosi produk kita sendiri Kayak tadi contohnya saya Saya kan mempromosikan Toko-kuran saya Ke teman-teman Ya sah dong Youtube-youtube saya Produk-produk saya Sah banget Saya agen promosi Untuk diri saya sendiri Jangan sampai teman-teman Merasa Oh gak usah dipromosiin ya Produk sendiri Lah Kan produk sendiri Jadi produk sendiri Ya promosiin Ditambah Kalau misalkan Karyawannya teman-teman Itu willingly to share Misalkan dia nge-share Produknya teman-teman Ke timnya teman-teman Ke ibunya Ke kakenya Dan sebagainya Dengan willingly to share Artinya Tanpa paksaan Tanpa suruhan Kalau mereka sampai kayak gitu Berarti produknya memang bagus Dan membuat Apa ya Membuat nuansa positif Di Apa ya Di perusahaan anda lah Kelihatan muluk-muluk Tapi real teman-teman Jadi kalau Kalau ada Apa ya Kalau Karyawan Saya pernah dengar Kalau kita Membuat customer happy Karyawan harus happy Artinya apa Kalau kita tarik ke atasnya Konsepnya adalah Kalau kita Auranya positif Ya customer juga positif Cashflow juga amin positif Profit juga positif Dan seterusnya Jadi kalau karyawan aja sudah Kalau karyawan teman-teman Dan tim teman-teman Mencintai produk teman-teman Ya insya Allah Setidaknya Setidaknya Auranya positif Walaupun belum tentu laku ya Tapi itu Kedua pentingnya Mencintai produk Kita sendiri Oke Jangan lupa Kepoin toko saya Dibeli juga ya Tolong dibeli Silahkan Ini ada untuk anak Ada untuk istri bisa Untuk orang tua bisa Yang kakek-kakek juga ada Yang A3 Dan seterusnya Di Kepoin namanya Alcustom Tolong di follow TikToknya Ini saya lagi Mulai ngegas nih Baru 7 follower Sekian Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh